Pemirsa terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB Tahun Ajaran Baru 2020-2021 Dinas Pendidikan Sumedang mengajurkan orang tua calon siswa untuk mendaftarkan anaknya dengan sistem dari. Salah satu tujuannya yakin mencegah penyebaran COVID-19 serta menghindari kerumunan masa. Pemirsa terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB Tahun Ajaran 2020-2021 Dinas Pendidikan Sumedang dilakukan secara daring. Salah satunya yakni di SMP Negeri 1 Kabupaten Sumedang. Pendaftaran secara daring tujuannya yakni untuk mencegah adanya kerumunan pendaftar saat PPDB Tahun Ajaran Baru. Kepala SMP Negeri 1 Kabupaten Sumedang Asep Ruhendi mengatakan pendaftaran dimulai pada tanggal 22 Juni hingga 27 Juni. Pihak sekolah telah menyediakan kuota sebanyak 352 siswa pada tahun Ajaran Baru kali ini. Berdasarkan putusan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang itu pendaftaran dimulai dari tanggal 22 Juni sampai tanggal 27 Juni. Jadi untuk saat ini belum berlangsung pendaftaran. Baru pendataan. dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar, bukan seberapa besar, seberapa banyak maksudnya siswa yang akan mendaftar ke SMP Negeri 1 Semedang. Kuota yang disediakan sesuai dengan aturan bahwa kuota maksimal itu 11 kali 32. Jadi 11 rombol, tiap rombolnya itu 32 siswa. Jadi kuota yang disiapkan itu 352 siswa. Sementara itu menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Agus Wahidin, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pihaknya membentuk tim sebanyak 13 yang terdiri dari pejabat struktural, fungsional para pengawas dan para staf yang bertugas membantu siswa untuk daftar ke berbagai sekolah, serta membantu siswa untuk bisa terus melanjutkan sekolahnya. Tujuannya yakni agar tidak ada alasan siswa tersebut berhenti di tengah situasi pandemi COVID saat ini. Dibuat 13 tim, sehingga 1 tim berpanggung jawab 2 kecamatan. Karena di Kabupaten Sumedang ada 26 kecamatan. Jadi 13 tim ini dibuat untuk menyisir. Untuk menyisir agar semua siswa lulus SD melanjutkan ke SMP atau ke Sanawih atau ke yang lain yang sederhajar. Jadi kita sisir semua. Untuk PPDB tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK di masa pandemi COVID-19, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang mengacu kepada Permendikbud No. 44 Tahun 2019. Diki Guntara, Bandung TV.